jumpa lagi dengan saya Henry Danone di klinik burung teman-teman semuanya yang sekarang lagi bingung dengan burungnya yang sekarang sedang mengalami sakit untuk burung kenari yang mengalami sakit tenggorokan ataupun hilang suara tiba-tiba suaranya menjadi sangat kecil, sangat tipis bahkan mungkin disertai cekreh-cekreh seperti mau membuang lendir di tenggorokan bahkan juga disertai batuk intinya burung-burung yang mengalami hilang suara bahkan burung-burung yang mengalami lesu ataupun bulu mengembang disini kita langsung saja akan memberikan sebuah testimoni yang mungkin akan bermanfaat buat teman-teman sebagai referensinya oke langsung saja siang om ada obat serak siang ada mas untuk kasus apa kasus serak pada kenari om hilang suara saya temennya mas Ibnu Gondrong sudah lama untuk hilang ini paling enggak belum ada satu minggu sebelumnya gacor tapi sekarang tuh suara ini lili banget dong lili banget gitu loh itu kemarin tuh saya tuh pas buka kakak kayak ada apa di teluran itu kayak dia tuh mau muta tapi gak bisa cuma lama gitu gak bisa itu baru tak kasih air hangat segera hangat itu dia mau bunyi setelah ganti hari mau bunyi lagi gitu loh tapi kemarin taknya lalu enggak enggak mau bunyi terus tak kasih apa itu larutan penyegar cap kaki tiga itu kemarin baru mau bunyi tapi bunyi itu kiri banget loh gitu om iya mas jangan jemur ya iya tempatkan di tempat yang hangat gak apa-apa tapi tidak panas punya obatnya om kemudian saya jawab ada mas untuk untuk temari tuh baiknya pake tonik aja tonik itu antibiotik pencetangan dan pengapasan itu kemarin untuk angin untuk ngurai batu itu bisa kok itu kan ini harga untuk harga sekarang ini Rp60.000 ya cairan ya om kayak apa iya mas jadi barangnya seperti ini ya namanya tonik spektrum luas untuk semua jenis burung obat ini sangat bagus sekali berbahan impor yang sudah dimixing dan dibuat khusus oleh dokter hewan jadi obat ini sangat bagus sekali kualitasnya ya dan obat ini bisa didapet di toko online seperti Bukalapak Tokopedia Shopee Lazada TikTok ataupun bisa melalui saya nanti saya bantu dan cari nomor WA saya di mungkin di deskripsi ataupun di video-video saya lainnya lanjut di tetes mulut apa di tempat air minum untuk kenari air minum saja dulu mas oke siap nanti sore tak ke rumah nah bla 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 akhirnya sampai ke rumah kemudian kita ngobrol-ngobrol di sana untuk aturan pakenya berikan untuk kenari di air minum 1-5 hari maksimal 5 hari kemudian baru jeda jika kondisinya memang kurang belum membaik setelah jeda 1 hari berikan lagi lanjut lagi berikan 3 hari bahkan 5 hari pemberiannya untuk kenari cuma 1 tetes di air minum ataupun 2 tetes kalau airnya agak banyak ya dan untuk obatnya sehari itu wajib diganti jadi berlaku air yang sudah ditetesi obat itu selama 24 jam harus diganti dengan yang baru air baru ataupun obat yang baru nah setelah hari kamis dia datang ambil obat kemudian hari minggunya beliau ngabari lagi ke saya Alhamdulillah pun medal suaranya seperti ini suaranya selamat menikmati iya mas berapa hari dikasih tonik ini habis ambil dari tempat yang jenengan itu baru 4 hari ya mas dilanjut sampai 5 hari biar tuntas habis itu lihat perkembangan iya om siap yang sehat masih dikasih yang sehat mas dikasih juga sebelum ganteng hamil 3 boleh dicoba lihat efeknya siap om nah jadi obat tonik ini bisa digunakan untuk semua jenis burung baik kenari cak iju kacer murai batu merpati kakak tua dan lain sebagainya dan untuk dosis menyesuaikan untuk kenari burung-burung kecil itu bisa satu tetes ya untuk kenari murai batu yang kisaran bobotnya 100 gram ke bawah itu satu tetes tapi kalau untuk burung-burung yang seperti merpati kakak tua itu bisa dua tetes sampai tiga tetes tapi kalau untuk kacer burung-burung yang agak besar carowo itu bisa dua tetes melalui media air minum ataupun sontek ke janggrik nah bagi teman-teman ini testimoni yang tidak kita buat-buat memang channel kita itu adalah men-share sesuatu yang memang sesuai dengan fakta dan semoga ulasan yang sangat singkat ini bisa bermanfaat menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang sekarang lagi mencari obat yang bagus jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa obat ini obat yang sangat bagus ya bahannya impor kemudian diracik kembali dimixing dengan beberapa vitamin dan lain sebagainya sehingga menghasilkan kualitas yang bagus untuk mengobati burung-burung yang mengalami sakit di pernapasan dan di pencernaannya jadi bisa mengobati burung senot burung serak batuk kemudian bulu mengembang berak kapur dan lain sebagainya obat ini sangat sangat bagus dan sangat kita rekomendasikan ke teman-teman dan banyak digunakan oleh teman-teman pemain lomba nanti kita akan share bagaimana testimoninya buat teman-teman yang sudah mencoba untuk digunakan untuk burung lomba jadi obat ini bisa digunakan untuk burung-burung lomba untuk menjaga kesehatan burung dan menjaga kesehatan tenggorokan burungnya bisa diberikan sebelum lomba sekali saja bisa dihamin dua ataupun hamin tiga menyesuaikan kebutuhan burung dan bisa digunakan juga setelah lomba untuk menjaga tenggorokannya supaya menjadi bagus dan tetap terjaga tidak terjadi peradangan di saat habis burungnya digantangkan dan obat ini aman sekali gunakan sesuai dengan petunjuk yang ada di botol ataupun brosur yang ada di obat ini jadi kita juga bisa sharing ke nomor yang sudah disediakan di brosurnya dari saya terima kasih dari saya klinik burung Henry Danun jika ada salah-salahnya mohon dimaafkan sukses selalu buat semuanya dan sehat selalu jangan lupa yang belum subscribe dukung channel ini maka kita akan semakin menjadi lebih semangat dalam membuka rahasia-rahasia baik burung lomba ataupun perawatannya dan lain sebagainya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati